Oke menjawab pertanyaan para PMI di Taiwan di video sebelumnya ya Lalu kaburan siapa yang nangani, lalu kaburan siapa yang menolong Itu di konten yang menjelaskan tentang Kho Faisal yang dipulangkan dari Taiwan ya Nah ini banyak banget seliparan di Facebook Lalu siapa yang nolong, hey Taiwan itu kan banyak banget aktivisnya gitu loh Jadi kalau Kho Faisal pulang yang nolong kaburan tetap ada Kho Faisal itu kan baru 2 tahun, nah sebelum Kho Faisal itu siapa? Berarti kalian tidak pernah mengikuti sebelum-sebelumnya ya Jadi ya banyak, tidak usah khawatir gitu loh Kho Faisal kan sejak 2019, sebelum 2019 itu ada banyak banget ya Kalau dulu kalian mengikuti berita di Taiwan itu Dulu yang terkenal itu SPA Toyen ya, Selter Toyen ada Kemudian yang baru-baru ini yang bareng dengan Kho Faisal itu ada Ganas Community Ada sekarang PWNI juga aktif, khusus nangani kaburan itu PWNI itu resmi dari KDI Kemudian banyak banget ya dulu ada Kalau jaman-jaman dulu itu banyak banget lah Ada Shirley Chen dan sebagainya itu banyak banget Jadi tidak usah khawatir gitu ya Semuanya sudah ada lah Makanya jangan kabur gitu loh Kalau kabur bermasalah, bingung yang nangani kan Jadi solusi buat teman-teman semuanya jangan kabur Kalau pun toh sudah terpaksa menjadi kaburan Itu jaga diri baik-baik Jangan sampai sakit, jangan sampai terkena aneh ya dan sebagainya Karena secara hukum yang ilegal itu tidak ada berlindungan sama sekali Kayak Mbak RK kasusnya misalnya Itu hanya humanity saja, hanya kemanusiaan saja Karena secara hukum antar negara dia sudah salah menjadi ilegal Banyak kan di Indonesia didemo loh kalau di Indonesia Beruntung di Taiwan gak didemo Contohnya yang dulu Contohnya yang dulu itu ya Kasus di Manokwari Kasus di mana di perusahaan-perusahaan itu yang banyak TKA-nya Mereka didemo oleh orang Indonesia Biar pulang ke negara mereka Ketika ada TKA masuk ke Indonesia didemo Apalagi yang ilegal gitu ya Apalagi yang ilegal Ini di Taiwan Dia statusnya sudah ilegal Kita tidak didemo saja sudah bersyukur banget Padahal di Taiwan saat ini ada 65 ribu lebih Bekerja kaburan Dan mereka rawan dieksploitasi Rawan kekerasan Rawan pokoknya rawan semuanya dah Apalagi sakit juga tidak ada Biaya askes Keringanan biaya gak ada Mahal sekali Melahirkan juga gitu Dan banyak teman-teman yang seperti itu Jadi untuk teman-teman semuanya yang ada di Taiwan Tidak usah khawatir Kalau koko Faisal sudah ada di Indonesia Dia sudah akan mempunyai anak Sudah akan hidup dan bersama anak dan kekasihnya di Indonesia Ya kita doakan dia baik-baik saja Taiwan tetap baik-baik saja Ya seperti dulu Siklusnya memang seperti ini ya Dari dulu untuk teman-teman yang baru mungkin baru di Taiwan Atau baru tahu permasalahan PMI Dari tahun 2 Sejak tahun 2000-an sampai sekarang Itu siklusnya selalu begitu ya Jadi ada tahun ini ada yang terkenal Menolong para PMI Kemudian redup, hilang Tumbuh lagi Dari zaman dulu sampai sekarang Dulu ada Pak Krishna Adi Terus dulu ada Pak Hakun Marta Terus ada Pak Adi Permadi Ada banyak Ada Sherly Jen Terus sekarang yang baru ada Pak Mbak Fajar dari Ganas Ada Mbak Cikrak juga Ada banyak banget lah pokoknya Ada Pak Agus yang di shelter KDEI Banyak banget Dan itu setiap generasi selalu berubah ya Kalau teman-teman perhatikan itu selalu berubah Jadi dari tahun ke tahun itu selalu berubah ya Mungkin anak-anak baru saja yang Mungkin tahunya permasalahan PMI hanya dari tahun 2019 Semangat kenalnya hanya Kak Faisal dan Bok Cikrak gitu Dan sebelumnya itu banyak banget Dan mungkin karena kekuatan media sosial ya Jadi nggak viral, nggak diviralkan Seperti kasusnya yang ditangani Ganas Ganas, SPA, Tauyen Nah ini saya sertakan dah Banyak banget ya Ada Ganas, SPA, Tauyen Ada Tiwa Tiwa itu yang sering memperjuangkan HHPMI Termasuk kenaikan gaji kalian Itu yang memperjuangkan Tiwa Yang demo dan demo Dan sekarang kalau gajinya sudah mau 20 ribu Ya bersyukur itu Karena tidak lepas dari perjuangan para teman-teman Di organisasi Ganas, Tiwa, Sepa Dan yang lainnya Banyak banget saya nggak bisa sebutin satu persatu Karena memang banyak banget ya Nah itu mungkin untuk menjawab teman-teman Atau kegalauan teman-teman Yang takut ketika koko Faisal sudah ada di Indonesia Kemudian siapa yang akan menolong kaburan Ya banyak intinya yang akan menolong-nolong Banyak tinggal gini aja Kalau ada kaburan Dia disiksa Dia mendapatkan pelecehan Lari saja ke kantor polisi terdekat Kalau kamu lari ke kantor polisi terdekat Itu adalah solusi yang paling baik Nanti dari kantor polisi Kalian akan ditangani Dia akan ke imigrasi Nanti langsung ditangani oleh KDEI Karena pihak imigrasi Jika yang bermasalah adalah orang Indonesia Pasti larinya ke KDEI ya Dan semuanya larinya ke KDEI loh Kita cuma perantara saja Jadi ya Buat teman-teman semuanya Tetap jaga diri di Taiwan Nggak usah berulah Terus nggak usah Buat-buat berita dengan narasi Yang di sekarang sendiri Atau bermuatan opini ya Karena itu akan sangat berbahaya Apalagi jika Narasinya itu menjatuhkan salah satu pihak Misal kalau kita menjatuhkan Kak Faisal Mungkin nanti dia tidak terima Dan bagaimana Kalau tidak sesuai fakta Kalau sesuai fakta sih nggak masalah Kalau kita menjatuhkan Taiwan Nanti kita masih berada di Taiwan Kalau kisah tersangkut hukum Nanti juga bagaimana Jadi ya sekarang tuh Pikirin diri kalian sendiri Dan keluarga itu yang paling penting Untuk masalah seperti ini Ikuti Zimak Amati Itu sudah lebih dari cukup ya Jadi untuk teman-teman semuanya Sekali lagi Pesan kita Tidak usah terlalu Mengharu-biru Dengan urusan Seperti ini Kita kawal saja Semuanya sudah ada yang mengawal Kita ini apa sih Kita itu cuman Ya saya Ya kita Pekerja migran Yang saat ini Berjuang untuk keluarga kita Di negeri Taiwan Tanpa adanya Taiwan Kehidupan kita dan keluarga kita Belum tentu Seperti saat ini Jadi Mari kita sama-sama Sesama bangsa Indonesia Kita Bersatu padu Kita Berjuang Demi Pekerja migran Indonesia Di Taiwan Mari Jangan berkeruh Masalah Lebih Banyak Lebih Jauh lagi Itu sangat berbahaya Jangan lupa